D-Day TV KPM Assalamualaikum dan selamat datang. Selamat menonton Membina Juara, rancangan di mana kami bersama-sama berkongsi pendapat, pengalaman dan juga tips-tips yang dapat membantu ibu, bapa dan anak-anak kami semua membina juara di dalam diri kita. Episod kali ini saya dipenuhi perasaan bangga pada anak-anak muda Malaysia. Kejap lagi kita akan ketahui kenapa. Sebelum itu, apa kata kita ucapkan selamat datang, helo kepada tetamu online kita ada Nisa, kita ada Alif, Idayu dan juga Melati. Terima kasih kerana sedih bersama kami hari ini. Hari ini, sebahagian daripada siri memperkasakan remaja kita, Raising Politically Aware Tings ataupun membesarkan remaja celik politik. Julai 2019, saat yang bersejarah untuk negara kita. Kenapa? Undi 18, asalnya sebuah pergerakan pelajar, kini sebuah organisasi nasional dan perusahaan sosial, berjaya menyuarakan keinginan anak muda agar Artikel 1191 dalam Perlembagaan Persekutuan dipindah bagi membenarkan usia 18 tahun, usia minimum mengundi berbanding sebelum ini iaitu 21 tahun. Banyak beza ya, 3 tahun itu. Bukan itu sahaja, pindaan Perlembagaan Undi 18 ini juga menyediakan AVR atau Automatic Voter Registration juga membolehkan usia 18 tahun, usia minimum bagi yang ingin bertanding dalam pilihan raya peringkat persekutuan dan peringkat negeri. Perkembangan ini sudah cukup melakar sejarah. Ia juga merupakan pertama kali dalam sejarah negara ini, sebuah pindaan Perlembagaan mendapat 100 peratus undi di Dewan Negara dan di Dewan Rakyat. Kemenangan bukan sahaja untuk belia, bukan sahaja untuk Undi 18, tapi semua rakyat Malaysia. Kini akhirnya Undi 18 akan dilaksanakan di seluruh Malaysia. Ya, perjuangan yang teramatlah lama untuk sampai ke tahap ini. Dan setakat 2018, belia Malaysia yang sudah cecah usia mengundi 21 tahun ke atas, seolah-olah endah tak endah. Bersikap apatis terhadap undi ini. Sehingga kan terlalu ramai yang tidak mendaftar sekalipun. Saya yang berdaftar, saya yang mengundi pun ada juga perasaan, walaupun dah senja kan. Dan kalau kita ikutkan Malaysia's Election Commission, sebanyak 38 juta pengundi yang sepatutnya mengundi dan memang dah boleh mengundi, tak daftar sekalipun, tak sempat daftar untuk pilihan raya tahun 2018. Dan dua per tiga daripada mereka dalam lingkungan usia 20-an. Walaupun kini pengundi yang genap 18 secara otomatik dibenarkan mengundi, terlalu ramai yang masih lagi kurang berminat. Sama lah macam akak-akak abang-abang mereka yang 21 tahun 2018 itu. Okey, kurang berminat. Dan ramai juga yang tak ambil tahu pun keadaan negara kita. Jadi bagaimana nak membangkitkan lagi kesedaran politik di kalangan belia 18 hingga 20 tahun ini? Dan bagaimana nak membina juara celik politik? Ece, persoalan hari ini. Dan panel khas kita pada hari ini, Tharma Pilih, salah seorang pengasas bersama Undi 18, organisasi anak muda yang memulakan gerakan Undi 18 pada tahun 2017. Terima kasih. Terima kasih. Kerana sedih bersama kami hari ini. Dan tanya. Terima kasih. Setelah beberapa tahun kerja keras, kerja pintar, penat mental, penat fizikal semuanya, Tharma dan tim awak akhirnya dapat juga capai impian ramai antara kita sebenarnya. Di mana usia minimum mengundi adalah 18 tahun. Sebelum itu kita seperti, bagaimana perasaan dia bagaimana untuk Tharma sendiri? Tharma sekali terima kasih atas jemputan. Bagi saya, saya teringat kembalilah saat di mana kita berjaya. Di Dewan Rakyat, kita nampak semua ahli-ahli parlimen kita. Ini semua orang-orang gempak ini. Ada Perdana Menteri, ada Menteri-Menteri semua. Semua dia berbincang di dalam blok-blok masing-masing dan bila diberikan undi mereka kepada speaker parlimen pada masa tersebut. Dan apabila speaker mengatakan bahawa usul tersebut lulus 100% tanpa ada yang membantah, tanpa ada yang berkecuali. Saya memang rasa bersyukurlah kan. Segala kerja keras, segala perjuangan yang dilakukan selama beberapa tahun ini, hasilnya ada di situ kan. Memang rasa bahagialah kan. Alhamdulillah. Ramai kita orang yang dekat rumah ini adalah macam, Apa? Really? Oh my god. Bestnya. Ini kan lagi you all yang berada di situ menanti dan berjuang dan sebagainya. Tapi ada juga antara kami yang di rumah ini yang macam, Apa? Really? 18 tahun? Hidup pun, pilihan hidup pun kadang-kadang boleh tersasar sini sana. Ini kan lagi nak buat keputusan yang sangat penting seperti mengundi. Apa yang perlu anda katakan kepada orang-orang itu? Pertama sekali kita kena faham bahawa mengundi ini bukanlah soal kita pandai atau tidak, kita bijak atau kita ada diploma ke, kita jenius ke, tidak. Tidak, itu bukan konsep mengundi. Konsep mengundi adalah hak kita sebagai dewasa dalam negara ini. Sebab itu dalam negara kita, apa umur majoriti? Itulah umur di mana anda ada hak atau anda ada tanggungjawab untuk bayar cukai. Anda boleh sign kontrak kah? Anda boleh masuk tentera dan berjuang dan mati untuk negara. Anda juga boleh ada keluarga, ada kerja yang sepenuh masa. Semua ini anda boleh buat. Tapi bila konsepnya mudah, kita ada pelbagai tanggungjawab ini. Tapi kenapa pada usia tersebut, kita tidak boleh memilih kerajaan yang akan memberi kesan kepada semua tanggungjawab-tanggungjawab ini. Itu konsepnya. Konsepnya mudah. Dan kedua saya juga nak cakap, ini bukan perkara radikal. Orang selalu ingat, ini radikal, kenapa kita buat benda yang gila. Kalau kita tengok dekat dunia ini, hanya kurang dari 10 negara di dunia yang ada umur memundi 21 tahun dan ke atas. Less than 10. Dan isu dia adalah, Malaysia ini antara negara yang saya rasa pada masa tersebut perlu kita updatekan atau kita update untuk kita samakan. Bukan kita minta nak turunkan 15 tahun ke 12 tahun, kita cakap, okay. Tak adalah kita nak jadi trendsetter, tak pasal-pasal kan. Betul-betul. Kita cakap, okay, kita dah ada umur dewasa dekat negara ini, 18 tahun. Kita samakan je lah. Apa yang susah. Maka itu yang kita perjuangkan, itu logik dia. Jadi konsepnya sebenarnya adalah yang paling senang kalau kita fikirkan. Kalau 18 tahun, kita ni dah cukup dewasa, okay. Kita ada hak bersuara, kita ada hak untuk memiliki ini, memiliki itu. Tak ada masalah, tak perlu ada campur tangan ibu bapa atau penjaga. Kenapa tidak mengundi? Jadi, saya suka, saya suka, saya berada. Jadi, ya. Dan saya tak sabar-sabar sebenarnya, okay. Tapi, okay. Antaranya adalah sebab saya sendiri sedikit lambat, ya. Matang hal-hal mengundi ini. Pertama kali saya daftar dan pertama kali saya mengundi adalah pada usia saya pada tahun 2018. Tak payah sebut usia lah, ya. Tapi yang penting adalah lebih daripada 21 tahun lah dalam 2018. Ramai remaja sekarang, jangan kata remaja lah. Ramai yang sama usia dengan saya masih lagi ambil endah tak endah. Macam, it's not that we don't care. It's just like, we don't care enough about politics. So, kalau usia saya dah macam tu, inikan lagi remaja yang lain. So, faham tak? Dan itu politik keadaan negara. Ini kan lagi nak keluar, nak daftar, nak pergi mengundi. So, apa agaknya antara cabaran nak tangkap minat, nak tangkap tahap kesedaran itu daripada remaja? Kalau kita tengok, memang itulah isu yang kita ada sedia ada, kan. Kerana apa? Saya bagi contoh diri saya sendiri, kan. Pertama kali saya dibenarkan untuk mengundi, ada pada GE14 yang lepas. Di mana saya berumur 25 tahun. Maka, saya bukan mahasiswa. Saya dah bekerja. Maka, kalau kita fikir logik lah, kan. Kalau saya nak belajar pasal politik, masa saya baru nak dapat mengundi hak ni 25 tahun atau 26 tahun, kan. Saya nak bincang dekat mana? Takkan saya nak pergi dengan bos saya nak berdebat. Oh, hakta gaji minimal ni okey ke tak? Betul juga, kan. Saya nak bincang, oh, kita cakap pasal GST, SST ni okey ke tak, kan. Tak boleh, kan. Situasi kerja bukanlah satu environment atau ekosistem yang sesuai untuk kita bincang pasal perkara ni, kan. Sebab itu, ramai orang dewasa, dia mendapat kesedaran politik itu terlalu nambat. Ada yang 28 tahun, 29 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang sampai 70 tahun pun tak pernah mengundi lagi. Betul, betul. Ada, memang ada. Sebab itu, hasrat kita adalah, bila kita turunkan umur mengundi, kita menjadikan sistem pendidikan negara itu satu tempat di mana kita mengajar anak muda untuk celik tentang isu negara. Celik tentang polisi-polisi, kan. Itu penting dia. Kerana apa? Kerana logik dia mudah, kan. Kalau kita katakan zaman mahasiswa, kan. Kita zaman duduk universiti, kan. Kalau katakan kita ada isu-isu yang berlaku, kan. Dan kita fikir, oh, saya dah ada hak sebagai kundi. Saya kena ambil iktibar, atau saya kena ambil inisiatif, atau saya kena ambil tahu tentang perkara ni, kan. Bayangkan, dalam situasi di mana kita dengan rakan-rakan kita, sebaya kita, kita boleh bincang. Kita boleh berforum, kita boleh berdebat, kita boleh berdiskusi, kita boleh buat program-program belia, kan. Kita boleh pergi daftar undi bersama, kan. Semua benda ni kita boleh buat, kan. Dan di negara-negara lain, itu situasi dia, kan. Bila saya belajar dulu, saya belajar di Amerika Syarikat. Itu situasi dia, ya. Di mana kampus itu adalah satu tempat di mana kita bukan saja belajar tentang bagaimana nak cari kerja, tapi kita juga belajar tentang asas negara, asas demokrasi, asas perlembagaan. Saya rasa itu satu perkara yang kita kuranglah di sekolah dan juga universiti sekarang. Maka kita berharap, ya kita tahu bahawa dalam keadaan orang dewasa sekarang ada isu, tapi kita harap kita boleh berubah menggunakan, melalui anak muda yang akan menjadi pengundi kelab. So, basically, kira-kira dengan undi 18 ini, bila adakah, betul, correct me if I'm wrong lah, okay. But, when you give that freedom to that person, okay. Beri kebebasan kepada seorang yang berusia 18 tahun, akan membangkitkan lagi semangat untuk lebih nak tahu, untuk lebih, yelah bila dia ada hak untuk bersuara, baru dia ada keinginan untuk berfikir, untuk menganalisis, menganalisa keadaan sekarang. Betul, sebab konsep dia mudah kan. Kalau katakan, saya dah ada tanggungjawab katakan untuk ada keluarga, kan. Atau saya ada tanggungjawab untuk bayar bil. Maka saya terus terfikir, okay, macam mana saya nak jadi, saya kena baca sikit pasal, apa, financial planning, saya kena baca pasal, okay, nak jaga jadi ayah yang baik, itu macam mana, bila ada tanggungjawab, baru timbulnya kesedaran. Itu logik pasal lumrah manusia kan, naluri manusia. Konsep sama, bila kita diberikan tanggungjawab untuk pilih pemimpin atau kerajaan terbaik untuk negara, maka kita pun ada kesedaran untuk, okay, saya kena baca, saya kena sedar. Itulah konsep democratic awakening atau mendapat kesedaran politik pada usia yang lebih muda. Itu konsep dia. Okay, secara logiknya, kita faham konsep itu. Mereka telah diberikan tanggungjawab, maka mereka akan lebih ingin sedar dan ingin tahu. Namun, okay, namun, namun, remaja, ada ramai sebenarnya remaja yang tetap merasakan, alah, undi saya ni satu je. Buat apa saya nak undi? Apa efek saya pada undi pilihan rakyat yang besar-besar ni? Saya sorang je. So, what do you have to say about that? Okay, mungkin saya boleh kongsikan data lah sedikit, ya. Untuk kita dapat nampak secara, apa, big picture lah, kan. Okay. Kerana kalau kita tengok diri kita seorang, mungkin kita rasa kecil, kita rasa kerdil, kita rasa tak berkuasa. Yes. Ayuh kita tengok pada skala yang besar, ya. Pada PRU 14, Pilihan Raya Umum 14, kita ada dalam 14.9 juta pengundi yang berdaftar pada Pilihan Raya tersebut. Alright. Dan akibat pindaan perlembagaan pada tahun 2019, yang termasuk penurunan umur mengundi di Malaysia, dan juga pendaftaran pengundi secara otomatik, dua perkara ini, kita akan menambah 7.8 juta lagi pengundi baru menjelang PRU yang seterusnya, menjelang 2023, kan. So, kalau kita fikir secara big picture atau kita fikirlah, kan. Sebelum ini, 14.9 juta, tambah 7.8 juta, maka ada penambahan lebih 50%. Dan majoriti 7.8 juta ini adalah anak muda, kan. Adalah orang yang berusia-berusia muda, orang yang peka dengan isu-isu yang kita bimbangkan, kan. Isu-isu gaji, isu-isu kita nak hidup bermaruah, isu-isu perumahan, isu-isu alam sekitar, kan. Kerana kita dalam generasi yang sama, kan. Setiap generasi itu perlu atau memang ada cabaran-cabaran yang berdekatan. Atau cabaran-cabaran yang kita boleh rasa, okay, inilah satu perkara yang kita perlu perjuangkan bersama. Maka, sebab itu, kita perlu fikir dari segi konsep itu. Maka, sebab apa ramai anak muda sebelum ini, atau ramai oranglah secara asas, dia rasa bahawa mereka tidak perlu libatkan diri kerana mereka rasa kerdil, kan. Kerana hakikatnya dalam banyak perkara, mereka mungkin tidak mempunyai kuasa yang secukupnya. Itu realiti, kan. Maka, kita sebagai manusia, kita rasa tak nak terlibat atau tak nak ambil kisah kerana kita rasa kita tak ada kuasa pun. Kan, buat apa saya nak ambil kisah, padahal saya akan rasa marah atau saya akan rasa frustrat. Ya, kita sibuk dan bersuara-suara-suara, orang tak dengar itu suara kita. Betul, betul. Itu isu dia. Maka, apa yang kita harapkan, satu perubahan besar adalah, melalui perjuangan UND-18 ini, suara anak muda tidak boleh ditolak tepi, tidak boleh tidak diendahkan. Tidak boleh disenyapkan. Tidak boleh disenyapkan. Kerajaan harus dengar. Kita perlu pilih pimpinan yang representants, atau pimpinan muda yang memperjuangkan isu-isu kita dan itulah perubahan yang ada. Maka, kita berharap bahawa, melalui perjuangan UND-18 ini, kita dapat melakukan satu gerakan atau youth wave untuk pastikan bahawa, hak atau isu-isu atau perjuangan yang dekat dengan anak muda akan didengari. Maka, kita janganlah hanya bersifat tidak indah. Kerana anda sudah ada kuasa, anda sudah ada nombor dan anda sudah ada pengaruh dalam demokrasi negara. Masya Allah, terus bersemangat. Terus rasa macam, kenapalah saya ini dah 30 lebih kan? Betul-betul, saya sendiri rasa macam, ya, saya seorang yang ingin memperjuangkan semangat yang sama, yang ingin tergolong antara anak-anak muda ini yang cukup bersuara, yang cukup berani, yang tak akan disenyapkan. Tapi saya cuma nak cakap, bila kita cakap pasal anak muda ini, masih tergolong 30-an. Jadi, jangan risau, jangan risau. Masih terkira sekali. Kita biasa tengok dalam 18 ke 40 tahun. Ini adalah belia. Okey, okey lagi. Walaupun bukan remaja, tapi tetap belia. Jadi, kita bersama-sama. Kita masih lagi boleh memperjuangkan ini, undi 18 Disember ini. InsyaAllah. Okey, jadi kita berbalik kepada itu. Itu adalah kepada mereka yang terasa kerdil. Macam mana pula mereka yang merasakan, kalaulah saya ambil kisah dalam... Okey, ini adalah personal. Mungkinlah, ada kemungkinan yang sebab saya ini lambat mengambil minat ataupun mengambil tahu mengenai dunia politik negara saya sendiri adalah kerana membesar, bila kita membesar, ada saja yang, oh, saya parti ini lagi bagus, oh, parti... orang sibuk nak memikirkan kesatuan sebuah negara, diorang bergaduh pasal parti-parti masing-masing. Jadi, dia akan timbulkan, bangkitkan perbalahan antara keluarga, kawan, sampai tak bercakap, satu sama lain, kawan saya pernah dengar, kawan bertahun-tahun. Tapi disebabkan berbeza pendapat, terus, tak kawan dah. Jadi, ramai antara anak muda juga yang merasakan diorang tak nak jadi. Macam ini, what are your thoughts on this? Bagi saya, sebab itu kita penting sebagai anak muda, yang kita selalu, saya selalu, selalu suka cakap lah ya, iaitu kita perlu keluar dari kerangka kecil politik kepartian. Kerana politik itu bukanlah hanya saya sokong UMNO, saya sokong DAP, saya sokong PKR, tak ada, tak ada. Itu bukan. Politik itu adalah tentang hidup. Ini berdasarkan apakah polisi-polisi yang kita ingin di mana kerajaan perlu bawakan untuk menjadikan hidup kita lebih bernilai, kita hidup dengan cara yang lebih bermaruah, dan kita hidup dengan cara yang lebih bahagia. Itulah konsep politik secara asasnya. Maka, saya bukanlah orang politik, sebab itu saya tak suka pasal isu kepartian ini. Dan bila saya bercakap dengan anak muda, saya selalu cakap balik, secara asasnya, adakah anda faham atau adakah anda mula membaca tentang apakah struktur kerajaan, apakah struktur kerajaan negeri, apakah perbezaan perlembagaan persekutuan, perlembagaan negeri, itu adalah perkara asas. Apakah polisi-polisi yang patut diwujudkan tentang isu air, isu alam sekitar, isu apa, bagaimana kita nak pastikan bahawa lebih ramai pelabur asing masuk dan letak duit dekat negara. Ini semua adalah perkara-perkara yang saya rasa penting. dan saya faham mungkin ramai yang mereka takut bahawa kalau politik itu adalah oh kita kena pilih, oh saya nak side mana, side A, side B, side C kan. Tapi sebab itu saya memang cadangkan anak muda, kita cuba ubah cara politik kita, cara kita berfikir supaya siapa-siapa pun yang kita jadi kerajaan, siapa-siapa pun yang kita pilih atau kita undi kan, tak ada masalah. Kerana hakikatnya kita masih kekal dengan prinsip bahawa kita inginkan ekonomi yang lebih bagus, kita inginkan alam sekitar yang lebih bagus, kita inginkan hidup yang lebih bagus dan sebagainya kan. Kalau kita kekal dengan prinsip kita, politik kepartian itu kita boleh letak sebagai perkara kedua. Maka lebih mudah untuk kita mencapai kesepahaman, kita lagi susah untuk bergaduh. Kita boleh mencapai satu perkara yang lebih besar bersama. Itu konsep dia. Dan kurang juga apa namanya, akusasi untuk menjadi lalang. Betul. Betul, betul. Yes, okay. Alright, kita akan kembali lagi sebentar saja lagi. Kita akan berikah seketika tapi kembali bersama dengan remaja-remaja tetamu online kita yang macam-macam soalan mereka ada untuk Encik Tanma kita. Jangan kemana-mana kembali bersama Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara bersama saya Syarifah Al-Leah dan pengasas bersama Undi 18 kita ada. Tharma Pilih. Terima kasih banyak untuk berada di sini bersama kami hari ini. Hari ini kita membincangkan membesarkan remaja celik politik tapi makin lama cerita dengan Tharma ini makin saya perasan ini bukan nak bincang semata-mata pasal remaja yang belia. Belia. 18 hingga 40 tahun bermaksud saya masih lagi belia. ok so now we're going to find out a bit about you. Macam mana seorang yang bernama Tharma ini boleh terjerumus termasuk tertarik dengan politik dan juga how did you find yourself being involved in Undi 18? ok ok cerita saya bermula dengan dengan masa saya belajar saya zaman mahasiswa dulu ok masa itu saya belajar di Amerika Syarikat dan kita bermula pada tahun 2016 jadi pada tahun pada siapa yang tahu pasal politik dia akan tahu 2016 ni di Amerika Syarikat adalah tahun pilihan raya antara Hillary Clinton dengan Donald Trump so you reminded me ini memang memang masa yang memang cukup tens lah cukup rancak lah kan seluruh dunia ya bukan sahaja di Amerika betul-betul jadi apa yang saya perasan satu perkara yang menarik lah kan adalah saya duduk di rumah dengan tiga orang lagi tiga orang orang Amerika lah orang rakyat rakyat mereka betul dia memang rakyat mereka dan satu perkara yang saya perasan adalah mereka ni bukanlah orang yang memang celik politik mereka tak adalah orang yang macam semangat sangat pasal benda macam tak tak mereka ni orang biasa suka pergi pergi kelas pergi lepak pergi enjoy benda macam tu kan tapi yang saya perasan adalah apabila mereka mendapat tanggungjawab untuk mengundi kan dan mereka saya boleh cakap masa tu mereka konflikta juga lah nak pilih siapa siapa yang bagus dan sebagainya kan mereka ambil inisiatif untuk belajar mereka tengok berita mereka tengok forum mereka berbincang antara diri mereka kan dan bagi saya itu adalah satu perkara yang saya rasa begitu menarik kerana dalam setiap negara memang ada minoriti kecil yang mungkin sudah celik politik ni golongan aktivis golongan ahli politik dan sebagainya kan mereka memang ada tapi perkara yang menggerakkan berjuta rakyat dalam satu negara itu untuk melibatkan diri dalam menentukan masa depan negara itu adalah pilihan raya maka saya berpendapat kalau saya ingin mengubah halatuju anak muda saya ingin memastikan bahawa lebih ramai anak muda melipatkan diri capnah nak jadi sedar kita perlu pastikan bahawa anak muda secara keseruhan ada hak untuk mengundi itu secara asas dia itu logik dia dan bila saya tengok data seperti yang saya cakap tadilah kan Malaysia ini bukan benda radikal negara Indonesia 17 tahun negara ASEAN lain majoritinya 18 tahun dekat dunia lain dekat dunia majoritinya 18 tahun Malaysia sahaja 21 tahun kan maka saya rasa ok itu adalah perkara yang kita perlu ubah untuk pastikan bahawa hasrat untuk menjadikan anak muda secara keseruhan lebih sedar tentang politik negara itu kita perlu bermula dengan menurunkan umur mengundi ok alright itu adalah sewaktu dah sampai ke tahap mahasiswa dan it's fantastic that TARMA berada dalam situasi di mana nampak sesuatu yang yang boleh diubah ok tapi sebelum itu semua sebelum sebelum nampak dunia luar how did you first berminat langsung dalam politik because for me the whole the moment you say politik saja I macam switch off tanggungjawab bisa tanggungjawab tapi kalau politik as a whole switch off ok bagi saya saya bukanlah dari keluarga politik dekat rumah kita tak bincang pasal benih semua ya tak bincang nak side mana side mana tak ada you're so lucky ok so saya bukan dari situasi macam itu tapi bagi saya saya jadi lebih sedar apabila saya melibatkan diri dalam persatuan-persatuan di sekolah terutamanya persatuan perdebatan saya dulu adalah pendebat bahasa inggris dan apabila kita berdebat dah tentu kita kena membaca kita perlu mengambil tahu kita perlu peka dengan isu-isu yang ada kalau tak kita kantor betul lah eh tak tahu apa sebenarnya kan betul so sebab itu saya ada pengalaman tersebut lah dan apabila saya saya mula berdebat saya rasa itulah cara untuk saya belajar melalui itu dan juga apabila saya saya belajar di Amerika Syarikat sebagai mahasiswa saya juga banyak terlibat dalam komuniti Malaysia dekat sana ok saya pastikan bahawa saya antara tokoh atau ketua pelajar dekat dekat sana dalam komuniti rakyat Malaysia dekat sana maka saya banyak buat program lah ada dengan ahli-ahli politik atau menteri yang datang ke Amerika ada dengan embassy maka saya ambil inisiatif berdasarkan apa environment yang wujud di di sekitar saya kan saya nampak ada beberapa benda yang menarik saya pergi libatkan diri kan jadi apabila kita buat perkara itu senang lah untuk kita jadi celik politik senang lah untuk saya macam oh benda ini berlaku menarik betul lah saya dengar cerita-cerita dan sebagainya kan sebab itu melibatkan diri itu penting dan sebenarnya kan bila kita dengar balik kita sebenarnya ramai di Malaysia ni yang sangat bernasib baik khususnya yang remaja yang usia 18 tahun ni ke atas bernasib baik kerana kita untung daripada minat tarma sebenarnya ok alright so ok kita ada sebut tadi kan dekat rumah memang bukan jenis keluarga yang akan borak politik ataupun bincangkan hal-hal politik jadi mesti ada apa namanya sumber inspirasi kan di usia yang muda sumber inspirasi itu datangnya dari mana dari segi kalau dari segi minat perkara-perkara politik bagi saya saya boleh cakap mungkin senior saya senior saya dekat sekolah kerana mereka banyak berbincang tentang hal-hal ini dan juga dalam konteks perdebatan kalau kita kita tak tahu benda ini dia akan oh kenapa kenapa tak tahu benda ini kenapa tak sedar kan so dia akan marah so bagi saya pun stres bila senior senior marah iya lah of course senior akan marah kau kalah kau menyebabkan kita kalah so you're senior ya betul bagi saya sumber atau inspirasi saya dari dari sekolah dan saya rasa memang banyak membantulah bila saya masuk dalam alam universiti pun memang saya rasa itu adalah perkara yang saya ambil juga apa cara sama dulu masa saya aktif dulu saya pastikan sejam atau dua jam setiap hari saya gunakan untuk membaca bukan sahaja tentang isu Malaysia tapi isu isu dunia isu falsafah isu polisi-polisi untuk kita bandingkan ini satu lagi perkara yang menarik untuk kita pastikan bahawa apa-apa polisi yang kita laksanakan dalam negara ini kita jangan anggap Malaysia ini satu-satunya negara dalam dunia ini kan dunia ini begitu besar cuba kita baca contoh-contoh yang lain yang ada di luar sana ok bilakah yang Tarma berjumpa dengan pengasas bersama iaitu Kira Yusri dan bagaimana kamu berjumpa bagaimana kamu berjumpa undi 18 ok pada seperti yang saya cakap tadi saya adalah saya adalah boleh cakap tokoh atau pemimpin pelajar dekat sana dan Kira juga adalah pemimpin pelajar dekat kawasan beliau so maka kita berjumpa dalam salah satu perjumpaan dan sebagainya dan saya rasa sebab itu kita rasa bahawa kita boleh bekerjasama dan kita menggunakan platform yang kita ada masa tersebut kita ada organisasi Malaysia Students Global Alliance ada wujud so maka menggunakan platform tersebut kita adalah persatuan pelajar dekat UK persatuan pelajar dekat Australia dekat Jepun dekat Korea kan maka saya tulis surat lah saya dan saya dan Kira kita menulis surat kepada mereka semua akan mengatakan ok kita ingin memulakan gerakan ini ayuh kita mulakan bersama ayuh sokong kita maka bila kita mulakan kita lancarkan apa perjuangan ini pada bulan April 2017 kita lancarkan kita lancarkan dengan petisyen dan juga memorandum kepada Dato' Sri Najib Tun Razak sebagai selaku Perdana Menteri pada masa tersebut dibantu atau disokong dengan sekumpulan anak-anak muda dari pelbagai negara anak muda Malaysia yang bertempat di negara sebab mereka sedang belajar dekat sana so maka mereka menyokong maka itulah cara yang kita mulakan kita menggunakan apa-apa resources yang kita adalah kerana kita bukan orang politik saya bukan anak orang politik saya bukan jutawan ke apa maka kita kena pandai kita gunakan apa-apa resources yang kita ada untuk menjadikan pergerakan kita dikenali orang ramai dan mendapat liputan media dan sebagainya jadi kita pun kena bijak dalam mencari langkah kita ok saya nak tanya sekarang ini kerana saya dah sebut kebanyakannya yang telah pun menggerakkan penggerak undi 18 ini adalah pelajar-pelajar Malaysia yang berada di seluruh pelusuk dunia macam-macam negara anda adalah kumpulan pelajar ok itu adalah kumpulan lain yang tidak sangat kenyataan dan tidak sangat sehat untuk menjadikan pendapatan ada juga ibu bapa yang teringinkan anak mereka lebih macam korang semua korang semua macam faham tak kumpulan di luar negara sangat pentingkan kebaikan negara ingin melihat perubahan yang bagus untuk negara walaupun berada di luar negara kita yang dalam negara ini macam kenapa anak aku ini tak endah tak perasaan hello are you not aware of the situation what can you what can you say to those parents apa mungkin kata-kata nasihat untuk membangkitkan lagi semangat itu dalam anak mereka bagi saya kita secara asas cara kita memperkenalkan isu-isu ini penting sebenarnya kita janganlah perkenalkan sebagai anda anak saya maka saya sokong parti ini anda pun kena sokong parti ini saya boleh jamin anak anda akan turn off akan rasa macam ok saya memang tak sukalah betul memang tak minat tapi kalau kita bermula dengan bercakap ok tahu tak kenapa PM boleh buat macam ini tahu tak kenapa ini berlaku kenapa isu ini berlaku kita menerangkan berdasarkan apa isu-isu yang berlaku dalam negara itu pertama kedua adalah kita menerangkan apakah konsep-konsep di sebaliknya dan saya rasa zaman sekarang saya rasa politik negara pun agak menarik jadi kita jangan cakap pasal perbezaan parti politik tapi kita bercakap soal kenegaraan itu sendiri apa yang baik untuk negara bagaimana kita boleh lawan Covid ini kita selalu risau pasal Covid jadi apa polisi-polisi yang dilakukan bukan saja dekat Malaysia tapi dekat luar negara kita bandingkan bagaimana cara atau perkenalkan terbaik dalam kita melaksanakan distance learning PDPR apakah cara terbaik untuk kita pastikan bahawa mungkin ada gap pelajar-pelajar B40 yang akan dia rasa ketinggalan dari segi pendidikan bagaimana kita boleh bantu mereka kerana kita bukan seorang dalam dunia ini pelbagai lagi negara menghadapi isu sama maka kalau kita berbincang soal isu tersebut dan bukan tentang parti mana yang anda suka saya boleh jamin anak-anak akan mungkin nampak perbincang ini dalam cara yang lebih positif dalam erti yang paling tulin yang sebenarnya seperti yang anda katakan kenegaraan perasaan sayang terhadap negara perasaan sayang terhadap rakyat-rakyat yang lain tanah tumpah darahnya sehingga ini adalah politik 101 kamu kena tahu ini parti ini parti itu itu tidak betul jadi cara terbaik untuk mulakan perbincangan mengenai celik politik ini adalah dengan starting ad yang benda yang paling asas benda yang paling tulen iaitu sayang kepada negara dan macam mana kita boleh jadikan negara ini lebih baik lebih disayangi lebih bahagia gembira bersama selain daripada itu saya pasti undi 18 ada macam-macam lagi kampen yang sedang berlangsung yang sedang berjalan sekarang ini antaranya ini saya boleh kongsikan sedikit apa yang kita sedang lakukan adalah untuk pastikan bahawa calon 18 dilaksanakan di mana pada peringkat persekutuan telah dilaksanakan di mana sekarang anak muda yang berumur 18 19-20 tahun dah boleh menjadi wakil pilihan raya boleh cuba jadi MP dan sebagainya wakil rakyat betul wakil rakyat betul cuma pada tahap negeri belum lagi masih ada beberapa negeri yang perlu diperbetulkan dicantikan lagi untuk disesuaikan itu pertama kedua adalah kita juga memperjuangkan alam sekitar maka kita ada kampen My Hutan di mana kita inginkan supaya lebih ramai anak muda terlibat dalam perbincangan tentang alam sekitar perbincangan tentang bagaimana untuk kita ada polisi-polisi yang apa yang yang sesuai supaya kita boleh seimbangkan antara ekonomi dan juga alam sekitar kerana kita janganlah fikir hanya nak jaga pokok saja tapi ekonomi pun kita kena jaga tapi bagaimana untuk cara kita seimbangkan kita juga memperjuangkan isu wanita kita ada kampen satu-satu-satu inisiatif di mana kita memperjuangkan supaya lebih ramai pemimpin wanita wujud maka kita ada training jugalah latihan untuk anak muda yang wanita supaya mereka lebih cakna dengan politik lebih ingin melibatkan diri dan supaya kita ada generasi wanita yang hebat untuk lawan lelaki dan pastikan bahawa perspektif wanita dijaga dan terakhir adalah undi saksama undi saksama kita ingin bawa perbincangan untuk adanya pilihan raya yang lebih adil untuk adanya tak ada manipulasi pilihan raya untuk pastikan kita ada pilihan raya kerajaan tempatan isu-isu seperti itu untuk kita pastikan bahawa lebih ramai rakyat Malaysia dapat melibatkan diri dalam demokrasi negara secara adil secara saksama supaya hak kita sama-sama walaupun saya di Kelantan atau walaupun saya di Sarawak atau walaupun saya di Selangor hak kita dan kuasa mengundi kita adalah sama itu konsep dia jadi inilah apa yang kita berjumpa saya sangat tertarik dengan kempen yang ketiga terakhir itu mengenai wanita sebab saya tahu dan saya nampak terlalu ramai yang sangat berwibawa yang sangat sangat-sangat sesuai untuk dicalonkan untuk disokong tetapi suara mereka kurang didengari ok sekarang gini kita bersama dengan seorang tetamu di talian tetamu online kita Nisa silakan dengan soalan anda sekarang kan masih ada ramai pihak yang rasa kini-kini untuk saya tak boleh pun nak buat kata-kata saya sendiri jadi dalam pendapatan itu cara untuk mengubah mindset terakhir terima kasih Nisa ini untuk acik-acik abang-abang akak-akak yang macam 18 tahun apa kau tahu bagaimana kita mengubah mindset bagi saya cara yang terbaik untuk kita mengubah pendapat siapa-siapa pun adalah bukan melalui retorik atau bukan melalui kata-kata saja tapi kita melalui aksi kan kalau kita boleh membuktikan bahawa anak muda boleh lakukan perkara-perkara hebat anak-anak muda boleh bawa satu transformasi dalam cara kita berfikir tentang negara saya rasa itulah cara yang terbaik bagi saya jadi seperti yang saya cakap tadi harapan saya adalah bila kita buat perkara-perkara seperti Uni 18 kita bawa lebih suara pelajar dan kita pastikan bahawa sistem pendidikan negara lebih baik ini adalah cara untuk kita bina generasi anak muda termasuk remaja yang lebih hebat yang lebih berwibawa dan sebagainya itu satu perspektif kedua yang saya cuma nak cakap juga satu perkara yang anak muda kena fikir adalah jangan fikir sangat tentang apa yang orang kutuk kita relax saja kita fokus pada diri kita fokus pada apa kerja yang kita buat macam bila saya pun ada saja orang yang mungkin lebih berusia yang mengutuk yang tak bersetuju tapi kita tengok balik pada hujah kita pada perspektif kita pada hak soal hak demokrasi itu maka kita teruskan dengan perjuangan kita memang dalam hidup ini ada yang akan mengutuk ada yang menyokong itu realti lumrah kehidupan jangan hanya berfokus pasal itu saja jangan fokus pada negatif jangan fokus pada nombor nombor ok itu nasihat yang bagus untuk macam-macam jenis masalah ataupun cabaran yang dihadapi remaja dan belia juga pada zaman ini sebenarnya terima kasih kita akan berehat seketika ada lagi soalan-soalan daripada tetamu online kita jangan kemana-mana kembali menonton membina juara selamat kembali menonton membina juara hari ini episod kali ini membesarkan remaja celik politik dan sebenarnya kita sangat-sangat bernasib baik kerana semua tetamu online kita merupakan remaja yang berusia 18 tahun ada seorang saja yang baru masuk 19 tahun so it still counts ok and it's so awesome kerana kita dapat juga dengar sedikit sebanyak pendapat mereka menerusi soalan mereka jadi ayolah kita teruskan ke Alif untuk soalannya silakan Alif apakah cara bagi anak muda yang pertama kali akan mengundi boleh bersiap sedia untuk mendidik diri tentang proses mengundi itu sahaja betul ini sebenarnya ya because when you think about it mereka ini semua 18 ini adalah kali pertama mereka akan mengundi kali pertama mereka akan mengundi that's a big deal so how do they prepare themselves ok bagi saya pertama sekali yang bagusnya tentang era ini adalah kita maklumat di hujung jari kan memang kita tak boleh nafikan lah kan apa-apa dalam dunia yang kita nak belajar kita boleh google search dapat kita cek dekat Twitter ke Facebook ada je orang yang bincang pasal isu tu dan itulah satu perkara yang penting tapi yang saya ingin bagi satu warning sedikit kadang-kadang kita bila kita baca janganlah kita ambil dari satu sumber saja penting untuk kita ambil dari pelbagai fakta atau kita ambil dari orang-orang yang ada mungkin ada ada credentials atau mungkin yang legit kita janganlah ambil orang cakap ada ekonomi akan musnah sebab kita buat ini siapa bagi mana tahu oh atuk nenek saya punya cucu punya sepupu bagi tahu betul-betul kita kena berhati-hati sedikit pertama kedua adalah untuk Undi 18 sendiri sebagai organisasi kita banyak keluarkan program-program kita banyak keluarkan konten atau bahan sama ada di Twitter Facebook Instagram TikTok YouTube semua ada kan jadi boleh baca atau boleh tonton di sana kan kita ada dan apabila mendekati pilihan raya memang kita akan sediakan lebih banyak konten contohnya untuk PRU Sabah yang lepas kita memang ada sediakan konten untuk anak muda bagaimana untuk anda mengundi bagaimana untuk anda memilih pemimpin bagaimana untuk anda membaca tentang polisi-polisi memang kita sediakan maka kalau ada PRU akan datang jangan risau tengok apa yang ada dekat Undi 18 cubalah ambil iktibar dan cuba belajar ya kita ada how to how to do this how to do that ok di talian sekarang ini kita ada Idayu pula silakan dengan soalan anda Idayu hai assalamualaikum kita tahu tentang kuasa orang muda jadi soalan saya hari ini ialah adakah pengundi muda memberi impak dalam kepimpinan negara dan mengapa itu soalan saya terima kasih the impact that we have kita boleh je bersuara-bersuara tapi ada apa-apa impact ke ke kepimpinan negara ni ok bagi saya ini adalah satu perkara kenapa kita perlu kita perlu sedar bahawa pertama yang apa yang saya cakap tadilah kan apabila kita ada jumlah yang besar itu adalah tanda yang besar itu kan bila kita ada 7.8 juta anak muda yang masuk dalam demokrasi negara itu adalah satu sebab kenapa anda patut didengari dan kenapa pemimpin mungkin akan memberikan lebih banyak apa lebih banyak perhatian lah pada suara anda kan tetapi realiti dia adalah kita perlu berfikir bahawa demokrasi itu bukan hanyalah kita mengundi setiap 5 tahun lepas itu habis kan tanggungjawab kita dah habis mungkin kita marah-marah sikit dekat media sosial itu saja kan kita perlu adanya kesedaran bahawa demokrasi itu adalah satu proses yang berterusan itu bermaksud bahawa kita perlu berjuang kita perlu kita perlu apa berjumpa dengan MP berjumpa dengan Adun kita perlu cakap ok saya sebagai wakil anak muda dan saya sebagai dengan kawan-kawan saya kita resort tentang isu ini kita perlu apa kalau ada petisyen yang keluar kalau ada perjumpaan kalau ada town hall yang keluar kita perlu libatkan diri kan kerana itulah konsep dia kan demokrasi itu secara asas adalah apa di mana kerajaan itu diwujudkan atas konsen atau sokongan rakyat secara majoriti tapi isu kita yang pilih betul tapi bukannya kita lepas kita pilih kita terus serahkan ok kita rata tak campur betul itu saya rasa satu perkara yang penting kedua adalah anak muda pun kena berfikir dari kerangka politik yang baru kan kerana isu dia adalah kalau kita tengok generasi mungkin yang sebelum ini banyak yang mereka dalam konsep kepartian mereka ikut politik wang dan sebagainya kan tapi kita kena berfikir sini sebagai anak muda kan adakah benda ini semua apa memberi manfaat kepada kita adakah kita mendapat manfaat dan kita terus dalam isu ok gaduh antara kaum gaduh antara agama dan sebagainya kan atau ada tak isu yang dimana semua anak muda semua rakyat Malaysia boleh bersatu badu contohnya adakah kita anti rasuah adakah kita inginkan ekonomi kemandirian rakyat yang lebih baik adakah kita inginkan institusi yang lebih elok semua benda ini adalah perkara-perkara yang kita boleh persetujui bersama apa kata kita bermula dengan platform yang kita persetujui sebelum kita fokus pada perbezaan itu yang saya ujarkan kepada anak muda alright that's great which is true it's ongoing seperti benda yang lain kita tak adalah ok kita dah beli ok biar saja macam itu habis ini adalah candle lilin lilin ini lampu ke dia terbakar ke tidak biar saja di situ itu bukan bagaimana itu berjaya kita harus terus berjaya di dalamnya alright terima kasih sangat kita akan berehat seketika ada lagi satu soalan dari tetamu online kita jangan kemana-mana kembali bersama Bina Juara kembali menonton Bina Juara topik membesarkan remaja celik politik tanpa melengahkan masa kita terus ke remaja kita yang keempat yang terakhir hari ini melati silakan dengan soalan anda hai saya nak tanya apakah peranan guru dalam mengupuk minyak pelajar untuk mengambil peduli tentang undi 18 betul juga kita jarang dengar apa peranan guru dalam membina mindset seorang pelajar kita tak boleh nafikan guru adalah antara pihak yang memberikan impak yang teramat besar dalam diri kita perkembangan kita dan sebagainya maka tugas seorang guru adalah teramat kritikal dan kalau ada guru-guru yang melihat menonton di luar sana saya ingin saya ingin cakap atau saya ingin kongsikan perspektif dia adalah setiap anak muda yang keluar SPM nanti dah tamat SPM itu mereka dah boleh memundi mereka dah boleh menentukan siapa kepimpinan negara boleh menentukan apa polisi negara yang mereka sokongkan maka tanggungjawab guru itu untuk pastikan bahawa anak murid mereka di bangku sekolah lagi celik politik mereka pandai mereka tidak mudah tertipu dan sebagainya kan mengadakan demokrasi dalam sekolah itu sendiri semua adalah perkara yang mereka boleh lakukan kan mungkin mereka boleh buat pilihan raya dalam sekolah mungkin mereka boleh gunakan apa ujian lisan atau ujian public speaking dalam kan untuk bincang tentang isu-isu yang masyarakat lah janganlah cakap pasal sebatang pensel atau janganlah cakap pasal ini saja kan cakap pasal isu-isu negara ya sebab jangan lupa sebab selepas SPM 18 bukan sahaja sudah pun boleh mengundi tapi juga boleh bincang calon betul so maka peranan cikgu itu terlalu penting harapannya cikgu ambillah kuasa yang ada untuk pastikan bahawa anak-anak murid mereka semua bersedia itu perkara yang penting dan pada pendapat saya juga lah adalah kalau seorang guru itu mampu menyentuh sesuatu di dalam pelajar itu nasib guru itu mungkin terbela juga betul because you know there are a lot of policies that involve teachers and education that we need to talk about as well ok sebelum kita habis masa completely the do's and don'ts ok saya rasa mudah sahaja saya tak nak go untuk tumat detail ok pertama adalah elakkan isu politik kepartian tolonglah kita janganlah nak pilih side ke apa dadah lah tu cukup itu tak mungkin masa pilihan hari kita bincang kita debat pasal bentuk tapi nak mengajar tak payah kedua adalah bincang tentang apakah asas negara itu sendiri supaya kita faham struktur kerajaan dan sebagainya sejarah negara dan sebagainya ketiga adalah untuk bincang tentang polisi dan juga falsafah bagaimana untuk kita bina negara apakah ideologi-ideologi yang wujud kapitalisme ke apa-apa yang wujud kita fahami dan terakhir sekali yang saya rasa yang penting adalah untuk kita bawa perbincang ini pada usia yang yang muda kita janganlah anggap bahawa mungkin anak tu 10 tahun ke 7 tahun kita tidak boleh perkenalkan dulu tak ada kita bawa benda-benda yang kecil bagi mereka faham secara benda-benda asas dulu supaya pada usia yang lebih tua nanti mungkin 16-17 tahun kita boleh bawa perkara-perkara atau topik yang lebih berat saya rasa itu satu perkara yang penting janganlah anggap anak muda terlalu muda untuk kita bagi maklumat kita buka benda-benda dari awal slowly supaya tak terkejut juga lah jadi macam saya pula 30 tahun lebih baru nak mengundi terkejut tak tahu apa nak buat jadi ya itu bagus ia tidak terlalu terlalu awal untuk mulakan dan tidak terlalu 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 mulakan jadi kepada pada yang macam saya yang usianya ada sedikit tinggi kita juga boleh refer pada undi 18 juga kan kalau kita perlukan apa-apa maklumat tambahan kita memang sediakan pelbagai maklumat dan juga modul dan juga resources untuk semua pihak tak kisah sama ada anda anak muda yang ingin mengundi cikgu-cikgu yang ingin mengajak anak murid ataupun ibu bapa yang ingin mengajak anak semua boleh undi 18 untuk semua orang dan ayuh check out sosial media kami untuk belajar lebih tentang perkara-perkara ini dan paling senang nak cari sebenarnya type je undi 18 literally okay alright so Tharma sebelum kita mengakhiri rancangan ini episod kali ini apakah harapan Tharma sendiri dan apakah pesanan buat yang remaja yang belia yang bakal keluar mengundi buat pertama kali dalam hidup mereka the next GE bagi saya saya selalu cuba katakan inilah kan bahawa janganlah kita selesa dengan situasi atau kelemahan-kelemahan yang ada janganlah kita selesa dengan rasuah selesa dengan kebatilan selesa dengan kepincangan dan marilah ayuh kita bersama kita bina negara ini untuk kita mencerita masa depan kita sebagai rakyat Malaysia yang lebih cemerlang untuk kita bina jati diri bangsa yang lebih hebat dan untuk kita pastikan bahawa bukan saja masa depan kita tapi masa depan anak masa depan cucu kita juga terjamin dan itu semua hanya boleh lakukan jika kita mula berjuang sekarang saya sangat bangga dengan episod ini dan sangat bangga dengan semua remaja dan anak belia dan sekali lagi saya nak ucapkan tanya banyak-banyak ke undi 18 dan semoga berjaya dalam segala apa yang kempen dan kemudian yang berjaya yang datang dari undi 18 juga selamat menikmati dan terima kasih terima kasih terima kasih kepada tetamu-tetamu online kita hari ini dan jangan lupa anda kena mengundi semoga 18 anda haruslah keluar mengundi nanti anda yang sedang menonton terima kasih kerana menonton dan harap anda juga tergerak hati untuk seperti kata Tharma bina bersama-sama negara yang terbaik dalam dunia insyaAllah bersama-sama kalau anda perlukan apa-apa info tambahan maklumat tambahan ataupun ingin berkongsi bersama dengan kami apa-apa saja pendapat mengenai episode ini ataupun apa-apa episode boleh saja layari laman web laman media sosial kami yang tertera di bawah ini dan kongsi di situ like, follow, share dan kita jumpa di episode yang akan datang insyaAllah saya Syarifah Aliyah Assalamualaikum kita jumpa lagi di membina juara bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati